Saya teringat dan saya merasakan juga saya terkeringat bahwasannya saya punya trauma Yang saya rasakan itu timbul kebencian dan itu kehidupan saya saat ini lebih mementingkan diri saya sendiri Saya sejak berada di pastaman lebih banyak bersyukur Action yang mungkin saya dapatkan dari sini yang akan saya terapkan ke rumah nanti Pasti pulang ke rumah ketemu orang tua Yang ingin saya lakukan saya nyunggu dulu ke rumah Terima kasih Terima kasih kerana menonton! 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 Selamat siang untuk kita semua! Nama kakaknya Oke Nama saya Lani Regina Sarayi Saya dari Kompaniedan Saya sejak berada di Pasraman Lebih banyak bersyukur Dikarenakan Mungkin bagi saya Mungkin cuma saya yang merasa paling disini Masalahnya gak terlalu berat Hanya menghilangkan trauma Rasa bersyukur Pada Tuhan Bahwasannya saya diberi hidup Di bumi ini Dan saya lebih banyak menghilang Masalahnya gak kecil Tapi dibandingkan teman-teman semua disini Aduh saya merasa Gak pernah bersyukur Jadi semenjak disini Saya lebih banyak bersyukur Dan juga Sejak ada di Pasraman Lebih banyak aktivitas Mungkinan karena Aktivitas saya biasanya hanya ke kantor Melakukan rutinitas di rumah Disini pagi-pagi sudah meditasi Jadi ada pembelajaran juga Harus lebih seringnya Meditasi Yoga Kalau olahraga sih Kebiasaan yang saya lakukan itu berjalan pagi Dan disuruh hari itu melakukan workout Tapi ditambah dengan yoga Yoga itu begini ya Begini ya Itu lebih berat daripada yang biasa saya lakuin sehari-harinya Dan di Pasraman saya lebih merasakan kekeluargaan Karena teman-teman juga sudah tahu Saya disini dengan latar belakang keluarga saya yang bagaimana Merasa saya punya kakak Saya ngerasa itu ada kakak Ada abang Karena di rumah saya cuma berdua Sama abu Kayaknya lebih Disini hangat gitu ya Untuk nextnya sih Action yang mungkin saya dapatkan dari sini Yang akan saya terapkan ke rumah nanti Pasti pulang ke rumah Ketemu orang tua Yang ingin saya lakukan Saya jemur lho Kedua orang tua Karena seumur-umur saya Seumur-umur saya sih Terkhusus untuk bapak Itu cuma berapa kali dalam Saya bisa berpeluh dengan waktu tua Ini keinginan besar saya sampai di rumah Mudah-mudahan jenom bisa langsung realisasi sampai di rumah Nextnya mungkin yang akan saya juga lakukan Karena bersyukur tadi Meditasi Masih belajar juga ya bu Mungkin sebisa saya Semangkut saya Saya lakukan meditasi di rumah Lalu yang kedua Mungkin lebih belajar Sedikit-sedikit Menambah pengetahuan mengenai yoga ya Karena kan Basic saya Bukan yoga Saya lakukan Workout lebih sering Terus ditambah Berjalan kaki Melepas Sepatu Mungkin Karena saya merasa Sedikit sakit Karena di awal Iya Tapi di hari kedua tadi Mendingan Tapi saya merasa itu lebih enakan Saya berlari daripada berjalan Iya Karena di awal tadi saya lari Aduh Bingku Ada sakit ya Mau pulang jalan Karena nunggu Nadek saya juga di belakang kan Saya tinggal di yang pertama Terus Aduh Bingku Makin sakit Mungkin Perlahan lagi mulai Nanti saya sampainya di rumah Terus Tadi yang pertama meditasi Yang kedua Yoga Dan yang ketiga berjalan Dan Mungkin Itu dulu Mungkin yang bisa saya terapkan Mungkin adanya Keinginan nanti lainnya Membuka buku Lagi-lagi Bisa saya terapkan dulu Terima kasih buat semua ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih